Ya ampun, bikin enchilada dari nol ternyata lumayan ribet juga ya. Mungkin kalau bajuku sesuai, aku bakal lebih semangat. Jangan lupa goyang ke kanan dan ke kiri, Piki. Kalau sudah, kita akan langsung buat guacamolinya. Apukatnya ada di sini. Oke, kayaknya semua bahannya sudah lengkap juga. Sebentar lagi, Nacho Meksiko buatanku siap. Tunggu sebentar, Sofia bakal nyampe rumah 5 menit lagi. Kalau cuma 5 menit, kayaknya nggak sempet nih. Apa ada alat yang bisa aku pakai? Kayaknya kantong ini bisa membantu aku? Oh ya, pasti bisa pakai ini. Masukkan semua bahan guacamoli ke kantong plastik seperti ini. Setelah masuk semua, tutup kantongnya rapat-rapat. Nah, waktunya seru-seruan. Remas saja pakai tanganmu. Tumbuk dan aduk rata semua bahan itu dengan jari-jarimu. Setelah halus, dorong semua campurannya ke bagian bawah kantong. Tapi jangan dibuka. Cukup gunting lubang kecil di pinggir bawahnya. Dengan begini, guacamolimu nggak akan tercecer saat disajikan ke mangkuk saji. Mari kita cacol. Tunggu sebentar. Kumisnya gatong. Hmm, enak banget. Sofia udah sampe. Aku mau kasih kejutan ini ke dia. Hai, Olivia. Uh, film baru Kianu Reeves. Hei, boleh minta? Nggak sopan, Nona. Ih, masa nggak boleh? Lihat aja ntar. Olivia, lihat deh trik ini. Lipat tanganmu begini. Nah, bisa kumasukkan deh jariku ke sini. Bu, tanganmu nggak bisa gerak, kan? Hei, lepasin tanganku. Hmm, pake jonya enak banget. Emily, lepasin dong. Hei, Lily. Apa kabar? Bagi oreonya ya. Biskuit tanpa segelas susu dingin? Apa jadinya? Oh, baik. Tenang. Kita coba cara ini. Celup dengan hati-hati. Tidak, itu juga tak bisa. Oke, siapapun yang mendesain gelas ini jelas keliru. Ada yang mau segelas besar susu biskuit? Astaga, ini hari terburuk. Au, Kevin sedih. Aku ingin menghiburnya. Hei, Kevin. Aku tahu cara memecahkan teka-teki biskuitmu. Tusukan garpu ke sela biskuit seperti ini. Nah, kamu bisa menculupkan ke dalam susu tanpa terhalang. Panggil aku, Master Penculup. Aku tahu soal ini. Oh, ya. Cocok sekali. Terkadang, kamu butuh makanan yang membuat otak encer untuk belajar. Tapi, keripik mungkin bukan pilihan tersehat. Oh, enak sekali. Suara kriuk ras itu membuatmu ketahuan, Mia. Jika kamu ingin makan camilan di tengah hari, belajarlah untuk memakannya diam-diam. Tusukan pulpen atau pensil ke bungkus keripik. Lalu, taruh antara mejamu atau teman sebelahmu. Rasanya menjadi lebih enak, ya. Oh, oh. Waspada. Bu guru datang arah jam 10. Dan saat waktunya bersembunyi, dorong bungkus itu dan tutupi dengan buku. Oh, halo. Tidak ada apa-apa. Hanya sedang menyimak pelajaran fisika. Ada masalah dengan remote yang berlepotan setelai kacang? Astaga, kacau sekali. Apakah ada tisu basah di sini? Itu tidak membantu. Kapan aku menaruhi ini di sini? Syukurlah, sebab mungkin ini bisa memecahkan masalahku. Untuk membebaskan remote dari selai kacang, ambil bungkus plastik dan potong berbentuk persegi panjang. Sekarang, bungkus benda itu. Hangatkan sebentar dengan pengering rambut agar plastiknya menempel dengan tombol. Jadi, saat tanganmu kotor karena memegang pizza, kamu takkan mengotori remote dengan saus marinara. Hei, jangan khawatir. Lihat, langsung bersih. Untung, aku sempat mampir ke tukang hotdog favoritku pas jalan pulang. Oh, hei Vicky. Apa tuh? Hotdog ya? Nah, aku nggak terlalu suka. Tapi aku lapar banget. Makan siang apa ya? Ayam? Oh, taco pasti enak. Nggak deh, semalam udah. Oh, pancake. Pasti mantep banget. Hei Vicky, saus tomatnya susah keluar ya? Oke, mari kita tuang adonannya. Aku mau bikin ukuran jumbo ah. Waduh, ada yang tumpah. Tapi kok bentuknya... Ehm, aneh. Serius? Kamu belum berhasil nuangin saus tomatnya? Tunggu sebentar. Aku dapat ide cemerlang. Punya botol saus tomat kosong? Cucilah sampai bersih. Setelah itu, kamu bisa menuang adonan pancake ke sana. Tuangkan sedikit atau sebanyak yang kamu mau. Tergantung jumlah porsinya. Itu banyak sekali, Sofia. Tutup botolnya dan kamu siap. Sekarang adonannya nggak akan tumpah lagi. Kamu bisa tuang secukupnya. Wah, Sofia mau buat yang besar. Oke, udah saatnya di Bali. Sempurna. Dan tanpa menunggu lama, segunung pancake sudah dipiri. Wah, kamu mau makan semuanya, Sofia? Hei, Vicky. Kamu mau? Aku bikin banyak. Yang mana ya? Vanilla atau coklat? Vanilla. Tunggu apa lagi, Kevin? Buka saja. Ya, baunya sedap. Aku makan. Mana sendokku? Ya, tak bisa makan yogurt tanpa sendok. Apa langsung kutuang saja? Atau pakai jari saja? Hei, Kev. Sedang apa? Kamu bawa yogurt? Trims. Aku lapar seharian ini. Uh, mana ya sendokku? Gampang. Aku tahu caranya. Hei, Lily. Sepertinya pernah begini. Dia melipatnya dengan terampil. Wah, belajar di mana, Lily? Kukira jariku satu-satunya pilihan. Nih, mau kutunjukkan cara bikin sendok dari tutup? Cukup lipat tutupnya jadi segitiga seperti ini. Ambil bawahnya dan lipat ke atas. Atur bawahnya agar bisa kuat dipegang dan atasnya jadi sendok. Tara! Nah, kamu tak perlu pakai jari kotor itu lagi. Wah, ini luar biasa. Jadi, aku bisa lanjut cerita? Duduk di belakang membuatmu bisa melakukan apapun. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa ketahuan. Permisi. Oh, maaf, Bu. Saya cuma mengecek make up. Saya masukkan ini. Kevin udah nyiapin ini, deh. Ibu guru nggak curiga. Hampir aja. Oke, main lagi, ah. Hei, gimana caramu nyembunyiin itu, Kevin? Aku juga mau main. Aku nggak mau belajar sendirian di kelas ini. Ingin punya buku persembunyian seperti Kevin? Taruh wadah make up, ponsel, di tengah-tengah halaman, lalu garis dengan pensil. Potong dengan pisau tajam sesuai garisnya. Oh, awas jarimu. Keluarkan bagian tengahnya. Kotak rahasiamu sudah siap. Pas sekali. Nah, kamu pun bisa pakai make up tanpa ketahuan. Ide jenius, kan? Cepetan, ibu guru lagi nggak lihat. Waktu yang pas buat pakai eyeshadow. Cantik. Kamu banyakan belajar dariku daripada dari guru, deh, Vick. Oh, awas guru datang. Santai, santai. Guru, lihatlah. Kami belajar giat. Wah, hampir aja. Merasa pandai dalam keburukan, ya? Oke, belajar lagi, teman-teman. Ingat, sebentar lagi ujian. Menghabiskan malam Sabtu ke bioskop bersama teman itu seru sekali. Jangan lupa beli dua ember popcorn terpisah. Jika kamu cukup pintar untuk membeli camilan, kenapa harus menderita begini selama film diputar? Baik, mungkin kalau ku jauhkan, dia tak akan mencoba meraihnya. Begini. Coba ambil, Vicky. Oh, serius. Oke, harus ada cara untuk mencegah dia mengambil semua popcornku. Oh, aku punya ide. Jika kamu kebetulan pakai hoodie, balikan itu agar bagian belakangnya ada di depan. Cukup diputar seperti ini. Begitu lenganmu sudah kembali masuk, tuang popcornmu ke tudungnya. Kemarilah popcorn lezatku. Kerja bagus, Kevin. Selamat makan. Hei, minta popcornnya lagi. Hei, maaf. Sepertinya sudah habis. Baik, nanti kamu pulang sendiri ya. Selamat ya. Terima kasih telah menonton